Kalian sudah dengar kabarnya? Anak-anak Triton dan Ursula belajar di sekolah yang sama. Apakah mereka bisa akur? Tonton di Lalilu untuk mencari tahu. Ayo pilih pakaian untuk Ariel. Ekor dibuat dari payet merah berkilau seperti sisik. Kita bisa buat sirip neon dari map ini. Dan atasan berkilau dari bahan kain olahraga akan menjadikan Ariel gadis paling modis di sekolahnya. Ditambah bandau berpayet, gaya rambut apapun membuatnya seperti dari salon. Penampilan ini cocok untuk Putri Duyung. Ikat pinggang pompom mengemaskan sekali. Ariel suka berkumpul dengan teman-temannya. Nimi si ikat dan Yuni paus bertandu. Mereka selalu berkumpul bersama. Mereka ngobrol tentang apa? Ariel mengajak teman-temannya bermain petak umpet. Dia menutup matanya dan mulai menghitung. Satu, dua, tiga, empat, lima. Siap atau tidak, aku datang. Hmm, kalian sembunyi di mana? Aku langsung mengenali ekor merah ini di manapun. Pertama, dia menemukan Nimi. Ayo cari Yuni bersama. Kau bisa lihat tanduknya. Oh, ini bukan dia. Mereka kira aku batu karang. Menyenangkan sekali bisa melihat dunia melalui kristal bawah air. Lihat itu. Wow, warna biru tua. Oh, aku jadi pusing. Nimi, berikan aku batu hijau. Wow, segalanya seperti dilapisi rumput laut. Ayo kita main lagi. Putri duyung yang ini adalah Noel. Putrinya Ursula. Dia suka riasan wajah gelap. Bibir gelap. Eyeshadow ungu. Sepertinya ada yang sedang bermain dengan alat rias ibu. Perona pipi lilak. Selesai. Dia mirip sekali dengan ibunya. Lapisi kepala yang tidak berambut dengan cat akrilik coklat. Kami buatkan mahkota dari jaring kecil. Atasan tembus pandang dan berlapis sedang tren. Noel tidak mengikuti tren busana. Dia memakai pakaian yang trendy. Gunakan bahan tebal untuk membuat ekor. Beberapa jentikan sihir. Dan ekornya selesai. Berikan tekstur plastik map. Sirip bisa jadi kecepatan tambahan. Jadi bisa tepat waktu ke sekolah meskipun kesiangan. Dan siripnya juga keren. Penyihir laut sangat bangga pada Noel. Dia sangat menyayangi putrinya. Ya, aroma rumput lautnya tidak enak. Ibu sedang lakukan ritual lagi. Ursula tidak menyelesaikan pekerjaannya. Ibu, aku harus ke sekolah. Kau harus periksa tasmu dulu. Pastikan kau persiapkan semua. Ayo ubah Ken menjadi Triton. Dialah sang penguasa dunia bawah laut. Tempel janggut dan kumis dari benang wall. Seluruh penghuni lautan mengenali rambut abu-abu ciri khasnya. Gunakan tusuk kayu yang dicat akrilik emas untuk membuat mahkota. Gunakan bahan ini untuk membuat ekor. Lipat sisinya dan buat ekor. Dengan rangka yang dibuat dari kawat, kalian bisa tekuk ekor ke arah berbeda. Masukkan isian bantal ke dalam. Ekornya hampir selesai. Kita tinggal tambah sepasang sirip. Kau bisa berenang kemanapun dengan ekor seperti ini. Triton mengenakan gelang berhiaskan bebatuan. Kalian bisa lihat gelangnya berkilau dalam air berlumpur. Buat trisula dari kertas karton tebal. Amankan dengan tusuk kayu dan cat dengan warna emas. Tambah sedikit cat akrilik berkilauan. Trisula untuk Raja Samudera sudah selesai. Awas ya, jangan sampai berani melawannya. Triton adalah Raja Berkuasa dan punya kekayaan tidak terbatas. Bahkan orang-orang paling bijaksana dan Putri Duyung terkuat bintana sehat padanya. Tapi dia sangat menyayangi ikan kecilnya Flaunder. Dan dia sangat memanjakan Ariel. Buat potongan dari kertas hitam. Lipat menjadi setengah. Jadilah bukunya. Rekatkan tulang buku dan amankan dengan penjepit kertas. Tambahkan halaman. Kencangkan buku dengan karet agar halamannya tidak terlipat. Kulit kerang adalah ide hiasan yang bagus. Buku catatan hitam sempurna selesai. Noel tidak selalu mencatat di buku itu. Tapi dia tahu banyak rahasia yang ada di buku itu. Pilih kulit kerang dan buat garis di kertas busa hitam. Buat tas punggung dari potongan kertas busa. Tambahkan tali. Dan kulit kerang kecil. Cat perak kulit kerang besar. Hiasi tas punggung dengan kulit kerang. Tas ini punya banyak ruang. Perlengkapan sekolah muat di dalamnya. Noel bersiap-siap ke sekolah. Belut membantunya mencari barang-barang di rumahnya. Ada buku catatan dan pulpen. Baiklah, aku siap. Ibu, panggilkan ikan paus. Buat jam beker dari tampilan jam bekas. Lilitkan dengan benang beraksen emas. Tambah lonceng dan permata imitasi di atasnya. Alas yang terbuat dari kulit kerang kristal sangat cantik. Hiasi tampilan jam dengan kulit kerang kecil dan glitter. Seperti apa ya bunyinya? Ariel masih tertidur. Ikan-ikan juga tidur bersamanya. Suara jam beker yang seperti peluit kabut membangunkan semuanya. Ikan-ikan datang untuk membangunkan sang putri duyung. Sekarang aku sudah bangun. Pagiku dimulai dengan sedikit olahraga. Ini akan membuatku bugar. Kotong kertas busa memanjang dan bentuk bulat ujungnya. Bentuk jadi kursi dan hiasi dengan payet. Senang bertemu denganmu. Ini Ozzy dan dia yang mengantar Noel ke sekolah. Tempel tali elastis dan kursi di atasnya. Ikan paus adalah transportasi terbaik di lautan. Ibu, panggil ikan pausnya. Ozzy, cepatlah, kemari. Aku mau kau segera mengantar Noel ke sekolah. Sang putri duyung langsung duduk dan ikan paus mulai berenang. Ada yang kurang dari Ariel. Benar sekali. Tasnya. Kita akan temukan sesuatu di peti berisi kulit kerang. Rekatkan jadi satu. Lapisi dengan glitter. Tambah lapisan tule di dalamnya. Tambah kulit kerang kecil. Dan pegangan dari payet akan menjadi tren baru. Lihat saja. Tambah cat kuku khusus pada sisinya. Tas ini punya tekstur berkilau. Para fashionista putri duyung rela mengantri panjang demi tas ini. Tapi Triton ingin berikan sendiri hadiah untuk putrinya. Sang putri duyung sedang membaca buku tentang berbagai sirip. Dia sedang persiapkan pelajaran. Maaf kalau ayah mengganggumu. Ayah punya kejutan untukmu. Ayah rasa sudah saatnya kau punya tas baru. Wow, ini bagus sekali, ayah. Ayah memang pahlawanku. Terima kasih. Ariel dan Triton sampai menarikan tarian keluarga. Ursula mengantar Noel ke sekolah. Triton dan penyihir laut bertemu di pintu sekolah. Kau juga ada di sini, brewok. Aku tidak percaya kalau putri kita bisa satu kelas. Menyebalkan sekali. Aku juga tidak suka. Noel, ibu tidak mau kau berteman dengan keturunan Triton. Ariel, kau jangan pernah bicara pada putri penyihir laut ini. Ariel juga punya buku kesukaannya. Potong halaman buku berbentuk kulit kerang. Bolongi dan satukan memakai lingkaran kawat. Sampul buku tebal dan keras tidak akan membuat halamannya terlipat. Sederhana, praktis, dan cantik. Kedua putri duyung adalah murid yang pintar. Mereka mendengarkan penjelasan guru dengan konsentrasi, tapi ekon mereka bersentuhan. Kita diselamatkan lonceng. Mereka mengobrol saat jam istirahat. Bukumu cantik sekali. Boleh kulihat? Tentu saja. Ini? Apa kau suka? Buku ini untukmu. Wow, terima kasih ya. Ternyata mereka punya banyak kesamaan. Mereka tidak bermusuhan walaupun orang tua mereka bermusuhan. Tidak masuk akal. Persahabatan lebih penting. Noel dan Ariel akhirnya menjadi sahabat. Sukai video ini dan jangan lupa berlangganan. Ada banyak ide yang menarik di Lalilu. Sampai jumpa. Terima kasih para menonton. Terima kasih.